Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita kembali lagi ke ceramah ramadhan bakti asli Hari ini bersama ibu, nama ibu adalah ibu Rabella Nah hari ini ibu akan membahas mengenai Laylatul Qadar Nah mungkin kalian udah gak asing ya apa itu yang dinamakan Laylatul Qadar Nah sebelumnya mari kita tilawah dulu surat Al-Qadar ya Mari buka Al-Qur'annya masing-masing lalu lihat surat Al-Qadar yaitu surat 97 pada Al-Qur'an Oke kita baca bersama-sama ya mulai dari ta'udur A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Laylatul Qad Wa ma adaraka ma Laylatul Qad Laylatul Qadari khairun min al-fushah Tanazzal malayikatu warruhu fiha biizni Rabbihim min kulli am Nah dalam surat Al-Qur'an itu menjelaskan mengenai malam seribu bulan Nah ada yang tau gak malam seribu bulan itu apa? Nah ternyata Laylatul Qadari itu pengertiannya adalah malam kemuliaan Atau malam yang lebih baik daripada seribu bulan Nah jika kita menghitung seribu bulan itu kira-kira ada delapan puluh tiga tahun lebih empat bulan Nah Allah itu bersadar katanya kalau kita beribadah di Malam Laylatul Qadar Kita itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari pahala kita beribadah selama seribu bulan Nah kebayang gak kita beribadah selama satu malam tapi pahalanya lebih baik daripada pahala kita delapan puluh tiga tahun lebih empat bulan Nah oleh karena itu mungkin kita harus mencari Laylatul Qadari itu pada bulan Ramadan kali ini Nah kira-kira waktu Laylatul Qadari itu kapan ya? Nah ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa malam Laylatul Qadari itu terletak pada sepuluh hari akhir Nah sekarang kita ingat-ingat hari ini kita udah berapa Ramadan coba Nah satu Mei ini kita memasuki sembilan belas Ramadan Berarti nanti bentar lagi kita akan memasuki hari ke dua puluh, hari ke dua satu, ke dua dua sampai hari ke tiga puluh Nah katanya Laylatul Qadari itu terletak pada sepuluh hari akhir Ramadan Di tangga-tangga yang gantir seperti dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh dan dua puluh sembilan Ramadan Tapi Allah itu tidak memberitahu yang pasti tanggalnya itu tanggal berapa Nah kira-kira ada yang tahu kenapa Allah itu tidak memberitahu tanggal yang pasti mengenai Laylatul Qadari Nah kita bayangkan kalau kita beribadah pada tanggal dua puluh satu Ramadan Nah ibadahnya terus menerus sepanjang malam Lalu kita beribadah saja pada tanggal dua puluh tiga Ramadan Lalu selanjutnya pada tanggal dua puluh lima Ramadan Berarti kita melakukan kebaikan secara terus menerus untuk mengharapkan kita mendapatkan malam Laylatul Qadari Nah jadi semakin banyak kita melakukan ibadah Semakin banyak amal yang kita dapatkan oleh karena itu Tambah Laylatul Qadari itu dirahasiakan oleh Allah SWT Nah tapi kita bisa mengetahuinya ciri-ciri malam Laylatul Qadari itu bagaimana Nah ibadah akan memberitahu ciri-cirinya Yang pertama malamnya itu terasa tenang Maksudnya tenang itu tidak ada kegaduhan Tidak ada alin kencang Lalu suasananya itu anginnya sejuk Cuacanya tidak panas, tidak dingin Jadi ke kitanya itu badannya serasa enak Nah yang ketiga ketika matahari muncul di keesokan harinya Mataharinya akan terasa keduh Sinarnya akan tidak terlalu menyengat kepada kita Oleh karena itu kita harus selalu mencari Mengarnai malam Laylatul Qadari itu dengan cara beribadah Ibadahnya seperti apa? Kita bisa sholat Sholat isya berjamaah Lalu sholat darawi Lalu sholat malam Lalu kita bisa berzikir Lalu kita bisa mengaji bersama-sama Lalu kita bisa ketika di masjid Lalu kita bisa melakukan hal-hal yang baik Seperti bersolawat Atau membantu orang tua Atau belajar Yang pokoknya yang mengarah kepada amal kebaikan Menurut kalian apakah ada manfaat ketika kita ingin mengejar malam Laylatul Qadari? Nah ketika kita ingin mendapatkan malam Laylatul Qadari Kita itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada pahala Ibadah selama seribu bulan Pada malam itu Malaikat turun ke bumi dengan menyelesaikan berbagai urusan Nah selain itu dosa-dosa kita pun diampuni ketika pada malam Laylatul Qadari Kita juga mendapatkan malam yang penuh kedamaian dan juga ketenangan Nah jadi ketika kita mendapatkan Laylatul Qadari dapat berbagai manfaat dari kemuliaan malam Laylatul Qadari Nah oleh karena itu anak-anak bakti asi harus mengejar malam Laylatul Qadari Ingat ya malam Laylatul Qadari itu terletak pada 10 hari akhir di tanggal-tanggal ganti Seperti 21, 23, 25, 27, dan 29 Romadari Oleh karena itu semangat mencari malam Laylatul Qadari Oke ceramanya cukup sampai segini Semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan ya Dadah! Assalamualaikum!